Akhir tahun 2023 telah tiba, tepat di tanggal 31 Desember tahun 2023, kami menutup tahun ini tipis-tipis ke sebelah selatan kota Surabaya, yaitu di Detaman Dayu, Pandaan, Pasuruan. Sudah suasana tahun politik, mulai banyak baliho di pinggir jalan dalam rangka kampanye politik di negeri kita. Suasana jalanan di hari ini terbilang landai, karena di tahun ini, tanggal 31 Desember tahun 2023 dan tanggal 1 Januari tahun 2024, tepat di hari Minggu dan Senin, jadi dua hari bersambung langsung menjadi hari libur nasional. Tidak perlu waktu lama, untuk mencapai tujuan, walaupun perjalanan ditempuh santai dengan kecepatan 60 km per jam. Kami tiba di The Olive Brand sebelum jam makan siang, sehingga tempat ini masih terbilang sepi, jadi bisa memilih tempat yang kami sukai. Ada dua gedung non-AC, dan dua gedung yang ber-AC. Bulan ini sudah memasuki musim hujan, dan curah hujan di sini rupanya cukup tinggi, sehingga sejak kami datang hingga pulang, panas dan hujan silih berganti hanya dalam durasi sekian jam saja. Beruntungnya kami datang ketika belum turun hujan, dan waktu makanan keluar, turun hujan, dan selesai makan hujannya sempat reda sebentar. Jadi harus cepat menggunakan momen yang ada untuk berfoto di sini, karena ketika panas terik, ataupun ketika hujan, tentunya akan susah untuk berfoto. Tidak dalam setiap gedung terdapat kasir, sehingga kita harus melakukan pembayaran hanya di gedung yang terdapat kasirnya saja, baru makanan akan diantar ke meja kita. Dan untuk masuk ke sini, pengunjung wajib deposit 200 ribu ya. Dan harap diperhatikan, di sini tidak diperkenankan menggunakan kamera profesional, termasuk drone dan peralatan fotografi lainnya, juga action cam. Kecuali mau membayar uang sewa tempat semilai 2 juta rupiah untuk berfoto, jadi hanya kamera handphone saja yang diizinkan. Sekilas tampilan beberapa menu yang kami pesan, yang dihidangkan di sini. Pizahnya lumayan oke sih menurut kami. Tidak jauh dari tempat ini juga ada D. Durenmas, lokasi yang cantik untuk mampir bersantai, menikmati durian dan kelapa muda, juga ada sajian ringan lainnya di sini. Lokasinya persis bersebelahan dengan salah satu lapangan golf Taman Dayu. Perjalanan sampai akhir tahun 2023 sudah hampir usai tinggal beberapa jam lagi, dan kita berharap yang terbaik di tahun 2024, yang akan segera kita jalani bersama. Tetap semangat, perjuangan hidup masih terus berlangsung di depan, jangan patah harapan, termukan solusi untuk setiap masalah yang kita hadapi, rencanakan langkah-langkah baru di tahun 2024, agar perjuangan kita bisa lebih berhasil. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan di tahun 2024. Terima kasih. Happy New Year! Happy New Year!